Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku semuanya dimanapun berada Nah teman-teman aku hari ini mau memasak lodeh yang sangat simpel banget ya Lodeh labu kuning aku campur dengan ikan asap dan juga buncis Dan ini bahan-bahannya Nah ini ada labu kuning yang sudah aku kupas Selanjut aku iris-iris dan aku cuci bersih ya Dan ini ada itu buncis yang sudah aku petik-petik Dan lanjut aku cuci bersih juga Dan ini ada ikan asap Aku menggunakan secukupnya Kalau teman-teman gak ada bisa di skip ya Dan ini bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit Dan ini ada cabai merah besar yang Yang sudah aku itu buang bijinya ya Lanjut aku iris-iris Dan ini ada lengkuas dan juga ada daun salam Dan nanti aku itu tambahin daun bawang ya Dan ini ada garam Kunyit bubuk Satu bungkus santan kara Dan juga ada penyedap jamur ya Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai ya Oke teman-teman Nah ini aku sudah siapin wajan ya Dan ini aku kasih minyak Dan ini tunggu minyaknya panas terlebih dahulu ya Lanjut kita menumis bumbunya Oke teman-teman Dan ini minyaknya sudah panas Lanjut aku masukin bawang merah Bawang putih Dan juga cabai rawitnya ya Cabai besar merahnya aku masukin nanti ya teman-teman ya Dan ini lengkuasnya aku masukin sekalian Oke Kita tumis sampai harung Nah oh iya teman-teman Lanjut aku kasih ini ya Bubu kunyit ya Kunyit bubuk Aku menggunakan secukupnya Supaya warnanya Itu cantik nanti Itu lodehnya Oke setelah seperti ini Lanjut aku masukin daun salamnya ya Dan juga buncis Oke kita oseng terlebih dahulu buncisnya Lanjut aku masukin ikan asapnya Ini sengaja ikan asapnya aku utuh-utuhin kayak gitu ya Teman-teman Oke setelah seperti ini Lanjut aku kasih air ya secukupnya Nah seperti ini Kita tunggu buncisnya itu setengah matang ya Lanjut nanti aku masukin labu kuningnya Oke teman-teman Dan ini buncisnya sudah setengah matang ya Lanjut aku masukin Nah ini labu kuningnya Dan juga cabai merah besarnya Nah kita aduk-aduk Ini kita rebus sampai matang ya Nah oke teman-teman Dan ini itu labunya itu sudah setengah matang ya Lanjut aku mau kasih Garam secukupnya Dan juga Kaldu jamur secukupnya Nah kita aduk-aduk Dan ini nanti kalau sudah itu matang beneran lanjut Aku kasih santan ya teman-teman ya Nah oke teman-teman Setelah seperti ini Lanjut aku kasih santan ya Satu bungkus santan Bentar Kasih Oke Nah seperti ini Dan ini aku tambahin air sedikit lagi ya teman-teman ya Kasih air sedikit lagi Supaya tidak terlalu kental Nah seperti ini Nah ini aromanya itu enak banget Dan ini nanti dites rasa Kurang apa Kayak gitu ya Ini gak aku kasih gula teman-teman Karena ini labu kuningnya itu sudah manis ya ini ya Oke Dan ini tadi sudah aku tes rasa Sudah pas Lanjut terakhir aku kasih daun bawang ya Seperti ini Wah ini enak banget Teman-teman wajib coba Dan ini Tunggu sebentar lanjut Siap dihidangkan ya teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman semuanya Semoga terhibur Next video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh